Dongle, dongle sekarang ini mulai meresahkan banyak brand-brand baru yang berbondong-bondong membuat dongle Tapi kalau berbicara soal Colorfly, mereka selalu konsisten dalam membuat source Yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah dongle dari Colorfly M1P Biar kampanye lebar, bumper dulu Halo semuanya selamat datang di channel Sound Deginti bersama dengan saya Sebastian Seperti biasa kan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio Baik itu ada berarti bala ataupun desktop audio Berbicara soal Colorfly, di video unboxing kemarin saya sempat mention bahwa ini adalah pengalaman pertama saya untuk unboxing produk Colorfly Mungkin kalau dongle iya, tapi dulu saya pernah punya salah satu DAP dari Colorfly Di awal-awal main audio atau terjung di rabbit hole ini mungkin kalian juga tau yaitu Colorfly C3 Merupakan salah satu DAP entry level lah dari golongan atau jajaran line-up Colorfly Dan kali ini kita kedatangan sebuah dongle dari Colorfly yaitu M1P Yang ditenagai oleh deck chip yang mungkin bagi sebagian orang adalah superior yaitu AKM chip Menggunakan AK4493 SAQ Bagi kalian fanboy dari AK chip tentu saja hal ini akan sangat menarik karena banyak sekali dongle yang kebanjiran produk-produk di luar AKM Sebut saja seperti Syroslogic Yang banyak diimplementasikan pada dongle-donggle kebanyakan Untuk dongle satu ini pun dia memiliki dua tombol fisik yang bisa digunakan juga untuk menaik turunkan gainnya High ataupun low gain Itu sangat menarik untuk memberikan versatility kepada kalian untuk memilih mode mana yang cocok untuk kalian Outputnya juga lengkap ada 3,5 dan 4,4 bilan Jadi sangat lengkap banget Dengan USB-C yang tentu saja sudah detachable juga Dan untuk popotnya sendiri bisa dikategorikan cukup berat ya Di angka 46 gram-an Biasanya yang ringan-ringan itu mungkin di angka 20 atau 25 gram-an Ini 46 berarti ya cukup berbobot untuk dongle satu ini Dan kita mau thanks berat untuk Senjen Audio sebagai sponsor video review kali ini Link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah kalian bisa cek aja langsung Dan 100% review ini adalah opini pribadi saya Selanjutnya kita bahas packaging dari dongle satu ini Berbicara soal dongle kalian sudah tahu ekspektasinya seperti apa? Ya memang seperti itulah Dan dongle satu ini secara kelengkapan ya Simple banget dia memberikan dongle, kabel dan juga manual Itu aja Sayang sekali untuk kelengkapannya bisa dikategorikan agak pelit Untuk kelas harganya Harusnya bisa diberikan USB adapter C to A Ataupun kabel lightning itu akan menjadi nilai plus tentu saja Tapi sayang sekali Dongle ini tidak diberikan sama sekali Kelengkapan-kelengkapan lainnya Dan kami berikan skor B- untuk packagingnya Sensasi unboxingnya seperti biasa B aja dengan kelengkapan yang agak sedikit pelit Setelah kita bahas build quality dari dongle satu ini Build sendiri dari dongle satu ini berbahan metal yang lebih berat dari aluminium Dengan warna berwarna gun metal seperti ini Abu-abu gun metal gitu Dan sisi-sisi pun membentuk bulatan seperti ini Jadi membulat bukan yang mengkotak dan sudut-sudutnya tajam enggak Bagian atasnya ini ada tulisan color fly dan on-nya ini bisa nyala Ini adalah lampu LED pada saat dicolok ke smartphone Bagian depannya kalau kita bisa lihat disini ada output 4.4 dan 3.5mm Nice banget disini Disampingnya ada volume up, volume down Jadi dua buah tombol Dan kalau kalian pencet sama-sama seperti ini akan merubah mode Modenya ini game-nya akan berubah Lalu bagian bawahnya ada port USB Type-C yang detachable seperti ini Dan ada sebuah screw disini Jadi very nice Untuk kabelnya pun seperti ini Kabel yang flat cable Tapi sayang sekali agak kaku untuk ditekuk-tekuk untuk kabelnya ini Sangat disayangkan disitu Di bagian bawahnya ini polosan aja dan ada logo-logo seperti ini That's it Untuk build dari dongle satu ini Very nice Sleek Dan minimalistic look dari dongle satu ini Untuk build quality dari dongle satu ini kami berikan skor A- Kalau berbicara soal desain ataupun bentuk dongle satu ini memang biasa aja Tapi build materialnya ini One of the best dongle yang pernah saya coba Koko banget Berat juga Dan itu menandakan bahwa material yang digunakan ini adalah solid banget Selain kita bahas user experience dari dongle satu ini Oke untuk user experience dari dongle satu ini seperti biasa Plug and play aja dan diberikan beberapa hal menarik disini Salah satunya filter Dan kalau kita menekan kedua tombolnya disini Akan ada tadi lampu berkedip Dan kalau kita tekan lagi Juga lampunya sama warnanya Dan saya gak tau sekarang di filter yang mana Itu membingungkan sekali Dan plus minus sih sebenarnya kalau ditekan bersamaan juga Kalian bisa ke low atau high gain Jadi disini low atau high gainnya bisa kalian rubah-rubah Itu merubah ke low dan high gain dan itu terasa banget Berbeda dengan filternya tadi Kalian juga bisa menaik turunkan volume-nya dengan menekan tombol ini secara bersamaan Dan ini independen jadi tidak merubah suara atau volume dari smartphone-nya Jadi suara dari smartphone kalian tetap tapi kalian merubah-rubah disini Jadi memberikan hal yang baik untuk merubah-rubah suara sampai titik Dimana kalian nyaman dengerinnya Lalu hal menarik juga yaitu USB-C-nya ini sudah detestable Jadi kalian bisa ganti-ganti dengan bermacam USB-C yang mungkin kalian punya Yang audio grade dan blablabla Karena disini memang kabelnya agak sedikit kaku Untuk selera saya dan menurut saya memang kaku sih Disini juga kalau kalian play lagu disini dia menunjukkan sampling rate-nya dari LED-nya ini Untuk user experience kami berikan skor B+. Memang plug and play tapi disini berikan tombol fisik yang bisa kalian ganti low ataupun high gainnya Outputnya lengkap juga Selain itu juga kalian bisa diberikan USB-C yang detachable Jadi kalian bisa mengganti-ganti dengan mudah Kabel dari USB-C-nya Cuma nitpicking dari saya yaitu filternya agak aneh aja sih Menurut saya gak terlalu berguna filternya Saya ganti-ganti juga pada saat lagu diputar juga Hampir sulit membedakan Mungkin kalau kalian bisa membedakan bisa tulis di kolom komentar di bawah ya Bagaimana pendapat kalian Mungkin ada perbedaan Tapi mungkin gak terlalu signifikan juga sih Sesignifikan itu Selain kita bahas sound quality dari dongle satu ini Arah suara dari dongle satu ini bisa dikategorikan neutral agak sedikit warm ya Lebih boosting ke bagian bass dan juga bagian treblenya Dan untuk nge-drive in-air monitor ataupun in-air monitor planar yang ada di pasaran Saya rasa masih cukup proper untuk dongle satu ini Tapi kalau untuk headphone tentu saja belum bisa Verguso Oh iya disclaimer juga filter mana yang kita gunakan di dongle satu ini Saya juga gak paham Karena pada saat diganti-ganti filternya juga indikatornya sama Gak ada indikator warna yang membedakan filter mana yang kita gunakan Dan disitu membuat saya bingung Jadi saya disclaimer aja disini saya gak tau filter mana yang saya gunakan Dan sekali lagi menurut saya filternya agak sedikit gimmicky Jadi ya menurut saya juga gak terlalu signifikan Gak perlu kita perpanjang untuk bahasnya Tapi kalau kalian merasa itu ada perbedaannya Setelah mencoba dongle satu ini bisa share di kolom komentar di bawah ya Jadi feel free aja kita diskusi aja bareng-bareng Kita saling sharing aja Mungkin kekurangan dari saya yang kurang mendetail mendengarkannya Berbicara soal suara sendiri dongle satu ini ya Memiliki bass yang di boosting disini Bodinya cukup tebal dan fun Tapi tetep neutral decay disini Jadi itu menarik Bassnya sendiri cukup rapi dan fokus menurut saya Overall bassnya ini bass yang fun dari dongle satu ini Untuk bagian midnya Postinya ini sedikit forward Dimana male vocalnya ini terkesan cukup neutral Dengan dinamika yang bagus Untuk female-nya terkesan lebih forward Dan terkesan sedikit nyerang dan agresif Dengan dinamika yang oke Cukup clear dan enerjik tapi Untuk treble-nya ini eksekusinya oke banget Dengan kesan sharing yang tentunya keluar Tapi masih dalam konteks yang terkontrol Jadi tidak sampai nusuk Ataupun terlalu mengganggu di dongle satu ini Dan kami berikan skor B plus Untuk suara dari dongle satu ini Bassnya fun Midnya mix Feeling dikit Dan treble yang nice Selain kita bahas teknikalitas dari dongle satu ini Presentasi dari dongle satu ini Bisa dikategorikan oke banget Terutama bagian bass Dan juga treble-nya yang menurut saya delicate banget Untuk timber-nya dari dongle satu ini Bisa dikategorikan overall Pretty nice untuk dongle satu ini Untuk black background-nya dari dongle satu ini Bisa dikategorikan hitam pekat Dan tidak ada noise sama sekali Untuk soundstage-nya disini nice banget Dia terasa cukup lively dan megah Untuk presentasinya Untuk detail-nya pun not bad Cukup jelas dan detailed Dan serum kami berikan skor A- Untuk teknikalitas dari dongle satu ini Dongle yang cukup menarik Dan bisa kalian lirik tentu saja Selain kita bahas pro dan cons Cons dari dongle satu ini Cons dari dongle satu ini yaitu Suaranya agak sedikit agresif di bagian mid section-nya Cons yang kedua yaitu Agak gimmicky untuk bagian filternya Dan juga membingungkan filter mana yang saya pakai Karena indikatornya sama semua Iya gak tau ya mungkin Bagaimana ya menjelaskannya Itu PR banget dan mengganggu banget sih Kita gak tau mana yang kita pilih filternya Yah itu sih mungkin cons yang mengganggu bagi saya Untuk pronya sendiri dan dongle satu ini Ini dia memiliki tombol fisik Dimana tombol fisiknya ini mengatur volume secara independen Jadi gak ikut volume dari handphonenya Jadi kalian pencet plus disini dia naik sendiri Gak naikin volume dari handphone Dan itu good thing menurut saya Pro yang kedua yaitu outputnya lengkap Dia memiliki output 4,4 dan 3,5 itu sudah sangat lengkap SE dan juga balance dan juga USB-C yang tentu saja detachable Untuk pro ketiga yaitu build materialnya yang wow banget menurut saya Ini bahannya paling kokoh dari dongle-dongle yang pernah saya coba sampai sekarang Ini terbaik untuk build materialnya Untuk value for money Dan dongle satu ini dipasarkan di angka 1,3 jutaan Kami masukkan pada kategori good value Dan kami berikan skor B plus untuk dongle satu ini Kesimpulan M1P ini adalah dongle yang sangat-sangat menarik Implementasi AK chip pada dongle satu ini Juga jarang saya temui pada dongle-dongle yang pernah saya review Dan dongle ini cukup legit menurut saya Mungkin sekian dulu untuk sharing saya mengenai M1P ini Kalau kalian suka jangan lupa subscribe Klik tombol like, follow instagram, tiktok, dan discord kita Agar kalian tidak tinggalan awet-awet terbaru Mengenai dunia reportable dan desktop audio Kalau kalian ada pertanyaan seputar dongle satu ini Feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya Mungkin sekian dulu untuk video kali ini Saya Sebastian dari Sounding Native Amin turun diri, sampai jumpa di video berikutnya Happy listening, stay healthy, and ciao Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Terima kasih